Turun Sabda Langit dan PSHT Jaya, Jaya, Jaya Allah Dia gak bisa turun lagi kalau dari samping Makanya berantingan, pangkapan dan tendangan itu adalah di cepat Ketika sudah dapet kayak gini Bagaimana caranya lagi adalah di cara mengantisipasinya Jadi adalah di cepat Dan satu hal, kadang orang melatih tendangan, melatih kekuatan Tapi lupa melatih kecepatan menariknya Jadi dilatih juga Ditariknya itu cepat juga Dilatih Apa yang harus dilakukan ketika satu Atlet unggul poin ketika bertanding Yang kedua ketika poin itu sama Sedangkan waktu itu maket misalkan di babak tiga Nah, yang ketiga ketika poin tertinggal Silahkan Sini, sini waju Boleh waju Ayo, kapan lagi ketemu Mas Deni ini? Masya Allah Mau main ke kampung kita nih? Semoga Oh, iya Mau gak Siapa namanya? melepaskan tangkap Oh makanya tadi tendangan dan tangkapan itu adalah cepat ketika kita sudah ketangkap bukan caranya melepaskan tendangan tapi mengantisipasi supaya jangan dibanti ya tapi ada beberapa cara jadi latihan itu ada misalkan latihan bantingan ada latihan antisipasi bantingan ada latihan cara mengantisipasi antisipasi bantingan tadi jadi ada ada beberapa ada bantingan ada menahannya ada cara melepas kuncinya misal coba cowok kaji dua yang tadi Rido apa tadi Rido boleh dok Ropi ya yang dua-dua tadi enggak bapak asok nah coba tangkap tangkap latinya satu ketika dapet sebelum dia geser kamu harus dobrak sini dia supaya kaki lepas tendang-tendang terus coba ya nah ke dada dia gitu nah itu salah satu manisipasi ketika tepat kadang bisa lepas juga ini karena cek ramahnya bagus dan dia juga ada cara mengantisipasi orang yang mengantisipasi bantingan tendangan pada saat dia nendang-nendang tadi nendang-nendang pada saat dia dorong tarik samping nanti ya bukan sini lepas oke nah pada saat kamu dorong mau dorong aku dorong nah dia nggak bisa dorong lagi kalau dari samping makanya bantingan pangkapan dan tendangan itu adalah dia cepat ya ketika sudah dapat kayak gini bagaimana caranya lagi ada lagi cara mengantisipasinya jadi ada lagi cepat dan satu hal kadang orang melatih tendangan melatih kekuatan tapi lupa melatih kecepatan menariknya jadi dilatih juga ditariknya itu cepat juga dilatih jangan terfokus dengan kekuatannya doang tapi biasanya kalau dia kuat terbental maka akan sulit ditangkap juga kalau lawannya terbental ya kalau nggak terbental ya bisa ditarik tadi cepat-cepatan tadi ya tiara oke terima kasih ya ada lagi iya silahkan wah ini pelatih terkeren ini siapa namanya ijin bertanya mas sebelumnya izin memperkenalkan nama saya Reza Ramadhani Mas Reza ini mungkin mudah-mudahan pertanyaannya mewakili atlet juga tidak ofisial atau mungkin pelatih ya ketika di gelanggang nah mungkin yang ada tiga hal Mas yang mau saya tanyakan ini berkaitan dengan pertandingan apa yang harus dilakukan ketika satu atlet unggul poin ketika pertandingan yang kedua ketika poin itu sama sedangkan waktu itu Mopek misalnya di babak tiga nah yang ketiga ketika poin tertinggal oke mungkin itu yang saya tanyakan terima kasih semuanya siap terima kasih jadi bagaimana di ini kalau kita melawan ketika kita menang poin nah ini kebanyakan atlet ketika menang poin mulai menjauh ya hati-hati ketika menjauh kamu di pres ketika kita dipres lawan itu lebih cepat capek makanya kadang orang sudah menang poin dipres habis tenaga, itu karena dipres terus kedua, kalau kita banyak mundur, ketika kita lawan nggak pres, tiba-tiba kita keluar garis, satu kali, dua kali tiga kali, satu kira tegur terus, dan lama-lama poin habis, kalau kita menang poin, ada memang namanya latihan bertahan bertahan, tapi bisa gak kalian bertahan untuk mengamankan poin kalau takut menendang, takut dibanting, ada kan teknik tipuan, ketika dia lawan, kalau kalah, pasti dia ngepres aku kalah nih, gejar ya kalian jadi perubahan rendang, kalau takut dekat samping, ketika dia berpen pukul, pukulin aja tapi dia jangan bales ketika dia bales, ya banting ya, itu kalau kalian menang poin yang lebih bagus lagi, kalian yakin lah, dia menang poin dari awal kan kalian bisa mengantisipasi serangan dia kenapa ketika kalian sudah menang poin kalian jadi takut ajak lagi, baik ya, kecuali memang poinnya tipis-tipis ini perlu berhati-hati banget jadi kalau kalian menang poin jangan mau dipres lawan pura-pura siap aja lawan tuh kadang kalau kita siap beragu juga dia untuk dendam ya, terus kedua bagaimana caranya ketika kita poinnya imbang nah, ini memang harus hati-hati ya bukti-bukti strategi yang dibutuhkan yang pasti serangan terakhir itu ada pada kamu dan hati-hati juga kalau kamu nendang menurut kamu masuk kalau masih nggak lihat belum tentu kamu dicatat poinnya mas aku nendang kok nggak catat ya sudut pandangnya mungkin kalau memang sama-sama poin kalah ya lebih berhati-hati sih kalau lawannya pintar bantingan ya dengan teknik tipu tadi pura-pura pukul tentel satu poin ya, satu poin itu berharga loh ketika poin kita sama ketika menang nah, biasanya lawan mulai nyerang loh hati-hati kalian ya, intinya apa? harus yakin ketiga ketika kalian kalah poin apa yang harus kita lakukan? aku paling sebel melihat orang ketika kalah poin nggak mau nyerang mundur lagi kalau kalian kalah poin tidak ada cara lain selain menyerang tapi kan kalah poin mas, nanti kena banting lah kan kalian udah kalah ngapain nikit lagi coba? kalian udah kalah kalian nggak nyerang pun kalian udah kalah lebih baik kalian nyerang siapa tau tendangan masuk siapa tau lawannya cedera kan kita nggak tau pejaksilannya olahraga tidak terukur ya, jadi tidak ada cara lain ketika kalah poin suruh nyerang ya tendangin aja nanti dibanting lah udah kalah masa bodoh siapa tau dia nggak bisa banting siapa tau setelah kamu nendang lawannya balas nendang kamu bisa banting ya jadi ketika kalah mas nggak ada cara lain selain disuruh nyerang aja naik kakinya jangan ketika kalah mundur ya itu ngenakin lawan nah itu adalah salah satu strategi oke mas ya ya luar biasa tebut tangan untuk kita semua uh- només look who you are ya